Pak Edi Channel, agennya wisata, jangan dilupa Salam jumpa kembali sahabat Pak Edi Channel Semoga semuanya dalam keadaan sehat Dan diberikan segala kemudahan Amin, amin, amin Sahabat Pak Edi Channel Saat ini Pak Edi Channel Sedang jalan-jalan wisata Ini dari arah Kota Semarang Sudah sampai di Ungaran Dan sebentar lagi Nanti Pak Edi Channel akan belok ke arah kiri Menuju ke Ngobo, kecamatan Bergas Namun sebelumnya Sahabat Pak Edi Channel Mohon perkenannya untuk Menekan tombol subscribe Bagi yang belum Dan like, komen, share Agar Pak Edi Channel Terus berkembang Dan jangan lupa Untuk menghidupkan Loncengnya Agar tidak ketinggalan Dengan video-video terbaru Pak Edi Channel Terima kasih Pak Edi Channel sudah masuk Jalan ke arah Watu Gajah Park Ini jembatan Dimana dibawahnya adalah Jalan Toh Semarang Solo Sahabat Pak Edi Channel Jarak antara Watu Gajah Park Dengan Jalan Raya Semarang Solo Kurang lebih Sekitar 3 km Ini adalah Kawasan Hutan Karet Dan sebentar lagi Kita akan Sampai Di lokasi Watu Gajah Park Ini adalah Pintu gerbang Untuk Masuk menuju Ke Watu Gajah Park Pak Edi Channel Mau mencari Lokasi parkir Sangat luas Sahabat Pak Edi Channel Untuk Area parkir Di Tempat Wisata Watu Gajah Park Ini Ini adalah Masuk lokasi Disambut Patung Dinosaurus Dan Kepala Gajah Ini adalah Musola Bagi umat Muslim Yang akan Menjalankan Sholat Dan Ketika masuk Sahabat Pak Edi Channel Sudah disambut Dengan Cafe Watu Gajah Park Sehingga Sebelum Masuk Karya Wisata Barangkali Bisa Pesan Makan Dulu Atau Minum Atau Bersantai Dulu Sehingga Ada Tenaga Untuk Menjelajah Area Wisata Watu Gajah Park Ini Ini adalah Menu-menunya Yang disajikan Di Watu Gajah Cafe ini Cukup Bersahabat Harganya Sahabat Pak Edi Channel Tidak terlalu Mahal Ini adalah Lokasi Wisata Watu Gajah Park Di awal masuk Kita disambut Dengan Kolam Yang Memancurkan Air Melalui Patung-patung Perempuan Ini adalah Petunjuk Arah Kemana Sahabat Baik Edi Channel Untuk mencari Lokasi Yang Di Inginkan Mari Sahabat Baik Edi Channel Ikuti Review Dari Area Wisata Watu Gajah Park Ini Ternyata Di area Wisata Watu Gajah Park Ini Juga Disajikan Stand Pasar Sayuran Dan Buah Serta Bibit Tanaman Ada Bibit Anggur Ada Cabai Tapi Sayang Pasar Sudah Tutup Sehingga Tidak Bisa Bertransaksi Ini Adalah Wahana Permainan Untuk Anak-anak Sehingga Memang Cocok Sekali Area Wisata Watu Gajah Park Ini Untuk Wisata Keluarga Bersama Anak-anak Disini Juga Disediakan Taman Burung Dengan Aneka Burung Yang Bisa Untuk Mengedukasi Anak-anak Ada Burung Parkit Ada Lobbird Ini Adalah Burung Merpati Dan Jenis Burung Yang Lainnya Di Area Wisata Watu Gajah Park Ini Juga Banyak Disediakan Spot Spot Untuk Bersuah Foto Bagi Para Pengunjung Yang Datang Ke Watu Gajah Park Ini Is Mister Bersie Kalah Bersie idos Juga ada kolam ikan Ini juga wahana permainan untuk anak-anak Ada area untuk bersantai bersama keluarga Juga ada taman kupu-kupu Sehingga anak-anak juga bisa menyaksikan Beraneka macam kupu yang ada di taman kupu-kupu ini Ini adalah lorong cinta Tidak tahu kenapa dinamakan lorong cinta Mungkin karena desain lorong ini Dengan pilar-pilar lambang hati Dan tentu saja Spot ini sangat disukai oleh pasangan muda-mudi Yang ingin bermesraan Dengan saling berbagi cerita bersama Di area wisata Watu Gajah Park ini Juga disediakan wahana permainan air Yaitu berupa kolam renang untuk anak-anak Juga kolam renang untuk dewasa Jadi bagi sahabat Pak Edi Channel Juga yang suka berenang bersama keluarga Jangan lupa untuk membawa perlengkapan renang Untuk datang ke lokasi wisata Watu Gajah Park ini Jangan lupa untuk mencoba untuk naik ke atas Melalui Anak-anak tangga ini Agar bisa Memandang secara luas dari atas Seperti apa pemandangannya Kita ikuti saja sahabat Pak Edi Channel Lumayan tinggi untuk bisa mencapai di atas Ini dia Pak Edi Channel sudah sampai di puncak atas Kita akan menyaksikan seperti apa pemandangannya Dari atas ini Luar biasa indahnya sahabat Pak Edi Channel Benar-benar merupakan anugerah Tuhan Jika kita masih bisa menikmati indahnya pemandangan seperti ini Ini kolam yang tampak dari atas Ternyata banyak ikan-ikannya Dan di bawah sana juga tampak sebuah bangunan Yaitu berupa Bangunan patung raksasa Sipanse atau juga dikenal dengan istilah King Kong Sahabat Pak Edi Channel bisa naik sampai di puncak Dengan menggunakan tangga Yaitu di tangan Sipanse atau King Kong ini Lumayan besar dan tinggi Sahabat Pak Edi Channel Bangunan patung raksasa Sipanse atau King Kong ini Dan ini kolam renang Kita lihat dari dekat Sementara yang dibuka hanya Kolam renang untuk anak-anak Untuk yang dewasa Sementara masih tutup Mungkin karena ada perbaikan-perbaikan Ini adalah taman-taman Yang dibangun Di perengan Dari lokasi Wisata Watu Gajah Park ini Ini adalah kolam renang Untuk dewasa Pak Edi Channel Lihat dari dekat Jadi sahabat Pak Edi Channel Yang suka berenang bersama keluarga Silakan datang ke Watu Gajah Park ini Dan jangan lupa untuk membawa Perlengkapan untuk berenang Sahabat Pak Edi Channel Tampaknya manajemen Watu Gajah Park ini Masih terus mengembangkan Tambahan-tambahan Area wisata Untuk memuaskan Para pengunjung Atau wisatawan Yang datang ke Wisata Watu Gajah Park ini Ini adalah jembatan Yang dibangun Di atas kolam renang dewasa Dan dari pelataran ini Kita dapat menyaksikan Indahnya pemandangan Yang ada di sekitarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Review lokasi wisata Watu Gajah Park Sementara Pak Edi Channel Akhiri Dan sekali lagi Kepada sahabat Pak Edi Channel Yang belum menekan tombol subscribe-nya Kiranya berkenan Untuk menekan tombol subscribe Like, komen, dan share Serta jangan lupa Untuk menghidupkan loncengnya Agar tidak ketinggalan Dengan video-video terbaru Video terbaru Pak Edi Channel Terima kasih Sampai ketemu Di video terbaru berikutnya Terima kasih telah menonton